Jadi sebelum kita lanjutin lagi nih challenge-nya, operasinya, kalau di Cherry Tigo 8 Pro ini, fitur ADAS atau safety aktifnya banyak. Udah ada ADAS-nya? Ada ADAS-nya. Cukup lengkap nggak? Oh banyak. Cukup lengkap nggak, banyak nggak? Lengkap. Nah ini kalau yang aktifnya banyak. Jadi dari mulai yang kecil-kecil, kayak intelligent high beam, jadi bisa nyesuaiin high beam-nya. Oh, bisa turun ya? Iya. Terus abis itu sampai ke yang sifatnya lebih bisa berakibat fatal gitu ya. Kayak misalnya untuk forward collision warning-nya, sampai ke automatic emergency braking-nya. Ada di sini? Ada di sini. Jadi dia udah ada radarnya, jadi bisa tahu, oh Grady lagi ada di mana nih? Oh nggak, bukan gitu. Baru takut gue ya. Oh dia juga pasti ada ini dong, adaptive cruise control. Adaptive cruise control juga ada, dan dia bisa slow speed follow. Oh gitu. Itu yang menarik. Iya, bisa sampai berhenti. Kan adaptive cruise control kan ada yang sekedar maksudnya di kecepatan yang agak tinggi kan ya. Kayaknya sih kalau sekarang minimal kita ngetes beberapa nih. Di sini gimana? Ini apa? Ngetes apa? Ngetes apanya? Oh iya, ngetes. Fiturnya dari ADAS-nya. Iya, contohnya. Kita cobain mungkin yang forward collision warning plus sama automatic emergency braking-nya kita cobain. Tapi kalau nyobain kayak gini emang tegang ya. Iya, walaupun cobainnya bukan ke mobil beneran atau ke orang beneran. Oke. Kita coba di 30, kita lihat. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Woi! Hehehe! Hehehe. Hehehe! 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 Terima kasih.